Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tak pernah lepas dari sorotan. Terutama usai Bilar tersandung kasus KDRT pada Lesti. Meski keduanya sudah berbaikan, Bilar mengaku bahwa dia tetap tak lepas dari hujatan publik di media sosial. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Bilar di kanal YouTube Samuel Chris pada Kamis, 4 Mei 2023. Kendati banyak hujatan, Bilar menyatakan bahwa dia tak banyak dibawa perasaan. Ya enggak usah dipedulinlah bro, hujatan itu selalu ada bro, uja Rizky Bilar. Kita enggak usah sombonglah jadi manusia, kita manusia berharap enggak ada yang ngehujat kita, orang Tuhan aja ada yang ngehujat, imbuhnya. Lebih lanjut Bilar menyebutkan bukan hanya manusia biasa yang banyak dihujat, tapi malaikat bahkan nabi juga ada yang menghujat. Menurut ayah satu orang anak itu, tinggal bagaimana ia menghadapi hujatan yang datang padanya. Malaikat ada yang celah, nabi dihujat juga bro apalagi kita manusia, kata Bilar. Yaitulah perbedaan kita sama nabi ya, nabi justru mendoakan orang menghujat tapi kita kan kadang dihujat dongkol juga ya, itulah bedanya kemuliaan mereka dengan kita, tambahnya. Suami dari Lesti Kejora itu kemudian menyebutkan bahwa saat dia terpuruk orang-orang yang sebelumnya mendekatinya malah melemparkan sindiran bahkan menghianatinya. Tapi ada yang bikin sakit itu, contoh banyak teman yang gue kira teman dari teman yang bukan teman deket, teman deket bahkan yang ngutang sama kita dia bisa-bisanya nyindir, kata Bilar. Belum lagi internal, internal karyawankan juga menghianati gua juga, meski enggak semuanya, tambahnya. Selain dari itu, bagi Bilar, kejadian di masa lampau yang pernah dilaluinya adalah pelajaran untuk kehidupannya ke depan yang sangat berharga. Karena, apa yang sudah kita lalui sebelumnya itu bisa kita jadikan pelajaran yang lebih baik. Tapi, jangan jadikan kejadian belakang sebagai bagian agar kita lebih terpuruk. Kita kan bisa memperbaiki, jelas Rizky Bilar. Suami Lesti Kejora merasa kejadian yang menimpa rumah tangganya beberapa bulan lalu justru membuka mata mereka dalam mengenal teman-teman yang tulus dan tidak. Tak hanya itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini juga lebih berhati-hati dan memiliki batasan dalam berbagi cerita hidup dengan orang lain. Ini kan sebenarnya masalah internal yang harusnya enggak perlu melebar kemana-mana. Tapi, kan ada exposure, ada nama besar, ujar Rizky karena itu, masalah rumah tangganya yang tak terlalu besar justru semakin besar dan diketahui banyak orang. Ya intinya ada beberapa pihak yang dengan sengaja menunggangi hal ini. Banyak orang yang memanfaatkan ini untuk exposure dan insight mereka, jelasnya. Bilar, Rizky Bilar juga mengatakan bahwa banyak pihak yang berusaha menunggangi masalah rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Namun, kejadian ini cukup memberikan banyak pelajaran untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam kehidupan.